PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN PENGADILAN SUDA DIJADWALKAN SEBANYAK 2 KALI Pertama ditunda karena pergantian anggota majelis Kedua disebabkan meninggalnya ayah dari Vicky Pada sidang putusan untuk ketiga kalinya Vicky difonis 4 bulan penjara Fonis ini lebih ringan dibanding tuntutan 8 bulan penjara dari Jaksa Penuntut Umum JPU menjatuhkan pidana kepada terdakwa Hendrianto Selama 4 bulan penjara dipotong masa tahanan Putus majelis hakim dalam persidangan Usai mendengarkan putusan di ruang persidangan Vicky Prasetyo langsung memeluk Kalina Oktarani sambil menangis Sayangnya setelah itu pasangan suami istri ini enggan berkomentar Mereka memilih langsung berjalan memasuki mobil Dan tidak menanggapi pertanyaan awak media Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!